Negeri Tenggo, Argentina terus berjuang melawan badai COVID-19 setelah mencatatkan 100 ribu lebih kematian pada Rabu lalu. Negara ini juga tengah melawan krisis ekonomi, imbas adanya lockdown. Negara Amerika Selatan ini termasuk di antara 13 negara teratas di dunia dalam hal kematian per 1 juta penduduk. Menurut data dari Universitas Johns Hopkins Amerika Serikat adalah negara dengan kematian COVID-19 terbanyak di dunia. Sekitar 608 ribu warga diikuti oleh Brazil 536 ribu dan India 411 ribu. Meloncaknya kasus COVID-19 di Argentina karena tidak efektifnya kebijakan lockdown dan diperparah dengan demonstrasi warga. Sejauh ini 15 kasus varian Delta telah diidentifikasi masuk ke Argentina. Semuanya dibawa oleh warga negara asing yang masuk ke Argentina. Terima kasih telah menonton!